Intro Guna meningkatkan sinergitas dengan berbagai komunitas masyarakat di kota Pekalongan RSWD Bendan biarkan program Bendan Gusto Community Kamis 31 Oktober 2019 Kegiatan perdana ini menyasar Ketua RT RW yang merupakan Binaan Puskesmas Bendan Jalan Selamat Kota Pekalongan Unit PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan Untuk pertama kalinya merealisasikan program Bendan Gusto Community atau Bendan GTC di Puskesmas Bendan Kegiatan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan edukasi kesehatan kepada masyarakat ini Diikuti sebanyak 28 Ketua RW di Kelurahan Bendan Gergon, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan Kegiatan diawali dengan sosialisasi dan informasi tentang peraturan serta kebijakan-kebijakan baru Di bidang layanan kesehatan oleh Kepala Puskesmas Bendan, Dr. Asih Yang pertama untuk meningkatkan IKS dilakukan banyak cara Dinas Kesehatan tahun 2019 ada inovasi namanya PJ RW Setiap Puskesmas menugaskan tenaga kesehatan atau tenaga yang lain Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan di Puskesmas Sejumlahnya juga sesuaikan untuk membina RW melalui Ketua RW-nya dan para RT-nya Nanti ada satu petugas Itu akan melakukan kunjungan rutin tiap bulan Dan nanti akan melakukan validasi ada masalah atau tidak Sambil menyampaikan informasi terdahulu dari program pemberdayaan masyarakat di Puskesmas Bendan Disampaikan ke Ketua RW ini ada masalah seperti ini Kemudian RW juga memberikan umpan balik Oh ternyata di RW kami, di RT sekian ada masalah Sehingga kita juga memberikan informasi masalah Kita juga menerima Di Puskesmas Bendan ada kegiatan inovasi internal Untuk tindak lanjut bispk yaitu pinhole informasi Semua informasi melalui PJ RW akan dimasukkan di dalam kota informasi Yang mana kota informasi tersebut dimasukkan sesuai dengan program-program Sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh wilayah tersebut Misalnya turun kunjungan, kalau ada masalah ibu hamil resiko tinggi Maka dimasukkan di dalam kota KIA Maka petugas RW harus menginformasikan Pada hari itu saya turun ke lapangan ada masalah Ibu hamil resiko, ibu bidang dan timnya harus menindaklanjuti untuk kunjungan ke lapangan Kemudian kegiatan tersebut diintegrasikan dengan kegiatan yang didani oleh BOK Sehingga mempermudah tenaga kesehatan untuk melakukan kegiatan Dan melakukan pembiayaan yang sinergi dengan program-program pemerintah Dan banyak program lain, misalnya di samping PJ RW ada juga integrasi kegiatan di wilayah Misalnya melalui pertemuan-pertemuan karisan Itu kita bisa menemukan di situ Kalau untuk PJ RW sudah berapa lama dok berarti? Sudah setahun ini, 60 tahun Untuk ini peningkatannya seperti apa? Peningkatannya kita malah tahun ini menginventaris Ternyata PJ RW pun belum paham masalah Jadi kita masih akan berlangsung programnya Jadi dari setiap bulan kita kunjungi nanti masalah Oh ternyata RW sih ini belum tepah masalahnya Dan itu di evaluasi tiap bulan melalui loka kalium ini Dan termasuk saat ini kegiatan ini adalah kapasiti building untuk RW biar tahu masalah Total ada berapa RW dokter? 28 Kemudian dengan sosialisasi pelayanan di RSUD Benda Dan oleh Ibu Fabri Wahyu yang menghadirkan dua orang dokter spesial bedah Yaitu dokter Rizal Hafidh dan dokter Chandra Akwinur Tampuna Yang memamparkan tentang matahari diabetes meletus dan penanganan ulkus diabetikum Serta satu orang nutrition RSUD Benda Oleh Ega Suryadina yang menyampaikan edukasi tentang asupan gisi bagi penderita diabetes meletus Jadi bendan Ghost to Community itu kita ingin bagaimana lebih dekat dengan masyarakat Tentunya melalui puskesmas, jejaring yang sudah terlebih dahulu kita koordinasikan Jadi terkait dengan penyakit yang terjadi di masyarakat yang bisa dicegah Kemudian kalau sudah terkena bagaimana penanganannya Kemudian bagaimana pola kontrolnya Dan itu kita kolaborasikan Seperti contoh pada tema hari ini adalah tentang kaki diabetes Kaki diabetes meletus atau kaki kencing manis Itu kaitannya nanti dengan dokter penyakit dalam Dengan saya bagian bedah dan dengan nutrisionis Kita berkolaborasi bagaimana masyarakat bisa lebih paham melalui puskesmas Karena puskesmas itu tentunya punya jejaring di bawah Ada kader posiangu, kader lansia, lintas sektoral Sehingga kita ingin membangun kerja sama seperti ini Penyakit-penyakit yang dibawakan pada program ini adalah Diakit-penyakit yang memang sering berjadi pada masyarakat Yang pada kali ini kita membawakan tema tentang diabetes meletus Itu penyakit yang sangat banyak angka kejadiannya di masyarakat Sehingga masyarakat juga dibantu yang adanya acara ini Meningkatkan kesadaran dini masyarakat Supaya mereka mau melakukan deteksi dini Sehingga kalau penyakit diabetes meletus menitut Deteksi lebih awal, komplikasi yang mungkin terjadi juga bisa disebabkan lebih awal Mungkin depannya kita akan melakukan kegiatan-kegiatan seripa Dengan audiens yang lebih banyak Dengan audiens yang lebih banyak Sehingga catupan dan informasi yang kita sampaikan juga lebih banyak bermanfaat pada masyarakat Karena pada saat ini kan hanya kepala RW segera ya Jadi mungkin kedepannya bisa langsung terjun ke masyarakat langsungnya Sehingga informasinya lebih banyak diklima Masyarakat lebih paham Dan mereka mau untuk memeriksakan minimal untuk deteksi dini screening Apakah mereka menderita diabetes atau tidak Terutama terlebih pada kelompok-kelompok yang resiko tinggi Pegiatan ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari para peserta Karena tidak hanya paparan materi saja Dalam program Bendan Kusutu Komuniti ini Juga dibuka sesi konsultasi kesehatan Bagi segenar peserta yang ingin bertanya Dan konsultasi langsung dengan dokter dan pemateri dari RSO di Bendan Sangat bagus itu membantu kami masyarakat khususnya Bagi kami yang tidak tahu Penyakit-penyakit apa yang harus kita tanggulangi Atau kita juga Kita hanya kita tahu Dengan masukan-masukan dari dokter-dokter yang sudah berpengalaman Memang kami yang setuju kebetulan juga Apa yang disampaikan dokter-dokter Ada pada saya sakitnya Seperti diabet Itu banyak sekali yang Pak Denam kan Apa yang makan sembarangan Ada di sini Tekan di sini Ukuran yang manggakan Diabet itu berapa kan Dan berapa yang bisa mengukur dari apa Harus di makanan Harapannya kegiatan ini menjadi upaya yang praktis Untuk menjalin hubungan dengan semua komunitas Serta untuk mendukung program hospital Without work atau rumah sakit Tanpa dinding Yang juga menjadi program Provinsi Jawa Tengah Tim Liputan Seputar Banturan Selamat menikmati Mersi 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 Dan Tengah